Komisa Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung saat ini masih disortir dan tengah dalam proses pelipatan di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Koopaten Bandung. Untuk proses pelipatan, KPU mengerahkan ratusan warga sekitar dengan menerapkan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung melibatkan sebanyak 400 warga sekitar untuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Proses pelipatan dan penyortiran surat suara mendapat pengawasan ketat dari petugas KPU Bawaslu serta dibantu jajaran kepolisian Polresta Bandung. Selain itu, di lokasi pelipatan dan penyortiran surat suara pun disiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran. Untuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Kabupaten Bandung menargetkan 800 ribu lembar surat suara perharinya. Total jumlah surat suara yang harus disortir dan dilipat yakni sebanyak 2.420.699 lembar surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara mulai dilakukan dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini merupakan hari terakhir penyortiran dan pelipatan surat suara. Hari ini hari terakhir, tinggal finishing saja, tapi proses packing masih berlanjut. Cuman hari ini selesai proses sortir lipat saja hari keempat. Total kemarin 400, tapi kalau hari ini sekitar 125 karena tidak seluruhnya belum selesai. Karena kita ada 16 lain, seluruh 25 dan hari ini hanya bagian-bagian yang belum selesai dilipat saja. Menurut petugas KPU Ira Mutia, logistik yang belum tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung diantaranya formulir serta APD. Ditargetkan 7 hari menjelang hari pemilihan suara, seluruh logistik pemilu telah lengkap dan siap untuk didistribusikan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV